Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana saya dan Ayah nantinya akan mereaksikan video-video yang sedang viral atau topik pembicaraan yang sedang banyak dibicarakan oleh hal ayah umum dan kita akan berdiskusi mengenai hal tersebut. Semoga bermanfaat, let's begin. Kalau kita tiap bosan sama orang yang lama kita nyari yang baru, nggak akan berhasil sebuah hubungan. Makanya seringkali ketika kita bosan terhadap orang-orang yang sudah sering kita temui, mungkin tiap hari kita bertemu dengan orang yang awalnya kita sayangi, lama-lama jadi bosan, jangan nyari yang baru. Tapi ubah pola pikir kita bagaimana caranya membuat hal-hal yang tadinya usang menjadi baru lagi seperti sebiakala. Katanya tadi kalau misalnya kita bosan sama sesuatu, terus nyari yang baru lagi, nggak bakalan ada amisnya katanya. Katanya yang benar itu adalah apabila kita bosan terhadap sesuatu, ya kita usahakan merubah hal yang tadinya usang menjadi baru lagi. Gimana pendapatnya? Betul, Ayah setuju sekali dengan pendapat itu. Gitu ya? Karena manusia itu kalau mau mengikuti apa yang diinginkan, itu nggak ada habisnya. Apa saja, sekarang orang beli mobil misalnya, contohnya. Orang beli mobil, suka warna kuning misalnya. Dia beli warna kuning. Itu paling dalam berapa hari, dia merasa kok lebih bagus yang merah ya, misalnya gitu. Oh misalnya bisa berubah-ubah kayaknya. Bukan berubah sebetulnya, jadi artinya merasa bahwa dia sudah nggak merasa cocok lagi dengan warna kuning itu. Misalnya contohnya itu, kalau mobil. Nah kalau misalnya barang, itu kan mungkin masih bisa lah kita itu mengikuti perubahan-perubahan itu. Mengikuti variasi-variasi dan sebagainya. Tapi kalau sudah menyangkut masalah pasangan hidup, ya nggak bisa. Jadi kita harus melihat pasangan kita itu secara mendalam. Bukan hanya dari luarnya saja, tapi mendalam. Oh gitu, berarti karakternya mungkin gitu ya. Iya. Sifatnya dia gitu ya. Iya, terus perangainya. Kecuali kalau misalnya orang perangainya berubah misalnya. Kalau orang sudah menikah, ya, itu kan dua menjadi satu. Kalau sudah menjadi satu, ya sudah itu. Untuk selama-lamanya pasangan itu gitu lah. Berganti-ganti seperti apapun juga pasti akan bosan juga. Oh gitu ya, maksudnya bahkan bosan juga gitu? Pasti akan bosan, karena manusia ini kadang-kadang serakahnya itu muncul gitu loh. Serakahnya muncul. Sehingga ketika dia punya kesempatan, dia merasa bahwa, iya ya, ini lebih bagus kelihatannya gitu. Misalnya gitu kan. Kemarin kan kita sudah pernah membahas masalah itu juga. Ya, menurut ayah, setiap orang harus menciptakan suasana di mana antara kedua pasangan itu sama-sama bagi. Ini tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab satu orang. Kalau misalnya gagal, tidak berhasil, ya harus saling membantu bagaimana menciptakan suasana itu. Jadi bukan, saya sih, oke, kamu yang gagal, enggak boleh. Kan sudah dua, sudah menjadi satu. Jadi mikirnya ini sudah jadi teamwork gitu ya? Iya. Sendiri-sendiri lagi gitu. Jadi satu kesatuan, sehingga harus memikirkan kalau ada masalah yang dihadapi bersama, termasuk tadi itu rasa jenuh misalnya, bosan. Ya harus dipikirkan bersama bagaimana caranya untuk menghilangkan kejenuhan itu, kebosanan itu. Berarti ngomong, berarti kalau gitu. Iya. Saya bosan nih sama kamu gitu. Bukan begitu dong. Terus? Ya bicaranya musti yang sopan lah. Kita melemparkan satu ide yang tujuannya memperbarui suasana, misalnya memperbarui komunikasi. Kan step satu kan memberitahu ke satunya lagi bahwa kita kan bosan kan? Kan step satu... Boleh, enggak boleh bilang gitu. Cara menyelesaikan masalah gimana kalau kita enggak tahu masalahnya apa gitu? Enggak, kan kita sudah, kan ayah tadi bilang, ini sudah, dua sudah menjadi satu kan? Iya. Dua sudah menjadi satu. Jadi problem dari yang satu adalah problem yang lain, ya kan gitu. Betul. Jadi, ya kita mengungkapkan dengan bijaksana lah. Iya, bagaimana caranya misalnya? Cara mengungkapkannya? Bukannya mengatakan bosan tidak, tapi ya artinya mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan suasana yang segar. Iya kan? Suasana yang baru. Karena yang sekarang sudah membosankan. Ya, enggak perlu, enggak perlu, enggak perlu gitu. Itu, ya jadi ya... Misalnya seperti sekarang, ayah dulu kan pernah ngasih contoh untuk beberapa kali, ayah kasih. Bukan hanya sekali. Misalnya sekarang mengubah, ini cat rumah kita, kita ganti aja menjadi hijau misalnya gitu. Dari kuning menjadi hijau misalnya ya. Yang tujuannya itu nanti akan menimbulkan suasana baru di rumah. Tapi kan kalau yang satunya tidak meng-acknowledge kalau yang satunya lagi bosan kan dipikirkan buat apa kita ganti-ganti jantung rumah. Ya, kita kepingin aja variasi aja kan. Enggak apa-apa. Jadi, memang cara berkomunikasi itu harus memperlakukan orang yang kita ajak komunikasi itu dengan sopan dan baik. Supaya orang mau menerima perbedaan. Kalau kita mengkomunikasikannya itu dengan kata-kata yang keras atau yang kasar, orang pasti enggak akan menerima gitu. Iya, tapi kan ada cara sopan nih sebenarnya untuk mengatakan itu kan harusnya kan. Ya, kita supaya ganti suasana. Setiap orang dewasa yang dia istilahnya punya pikiran yang terbuka, ya kan. Ya, dia tahu juga. Oh, mungkin ini sudah membosankan ini apa-apa suasana di sini. Tapi kan tidak semua orang peka kan. Semua orang bisa melakukan itu kalau terhadap pasangan hidupnya. Pasti tahu. Pasti ada aja yang mikirnya, ngapain sih cat tingganti-ganti. Nambah-nambah biaya aja. Pasti ada, yakin aku pasti ada. Ya, gini kan. Kalau kamu bilang pasti ada itu kan penemai satu di antara berapa orang kan. Kalau yang hal-hal begitu itu enggak perlu kita perhitungkan. Ini kan ayah kan memberikan saran ini. Ketika kita memberikan saran, itu kita berpikirnya dalam jumlah, dalam pandangan-pandangan yang sifatnya umum. Jadi itulah pentingnya belajar berkomunikasi, menyampaikan pesan. Bagaimana cara menyampaikan pesan? Belajar dong. Ya kan? Supaya orang itu tidak tersinggung tapi mau berubah. Harga rumah naik, harga tanah naik. Tetapi itu mati uangnya. Dan kalau kita mau jual lagi susah banget. Anak muda sekarang cenderung ya. Banyak sekali yang tidak terlalu khawatir untuk punya rumah sendiri. Walaupun tidak semuanya begitu. Saya paham ya. Kalau generasi saya, ukuran orang sukses itu, anak muda saya punya rumah. Kita kalau mau nikah aja ditanya udah punya rumah atau belum. Sekarang mau isu. Gimana pendapat ayah? Katanya Gen Z dan millennial sekarang udah males beli rumah gitu ya. Walaupun harganya naik terus, tapi itu mah duit mati gitu. Jualnya juga susah gitu. Bandingkan nyewa aja. Kalau menurut pandangannya ayah, secara keseluruhan kan harus kita kalkulasi. Tidak bisa hanya satu aspek ya. Kan kamu beli rumah itu bukan untuk dijual. Kamu beli rumah untuk ditinggali. Sepanjang kamu merasa nyaman dengan lingkungan itu kan kamu ingini bertahan terus. Kalau kamu punya itu rumahmu sendiri kan kamu bisa sewaktu-waktu dijual, sewaktu-waktu pindah. Bisa. Tapi kalau rumah orang, ketika kamu merasa sudah nyaman di situ, tiba-tiba pemilik rumah itu mengatakan bahwa ini rumah mau saya jual. Akhirnya kamu harus pindah. Mencari lingkungan baru, menyesuaikan baru. Itu akan berpengaruh bagi kita. Makin waktunya juga ya itu ya. Maksudnya apalagi kalau kita sibuk kerja ya kan. Terus ngurusin gitu. Dan pengalaman ayah pindah rumah itu pasti ada, misalnya sekarang gini, buku misalnya. Ada aja itu buku yang hilang. Pindah rumah itu. Ada aja barang yang akhirnya gak tau dimana gitu. Gak tau dimana gitu loh. Jadi maksudnya ya semua itu ada benefitnya dan ada kekurangannya. Jadi kita harus mempertimbangkan itu dengan akal sehat, dengan pikiran cernih. Kalau ayah tetap menganggap bahwa membeli rumah itu termasuk hal yang harus diusahakan. Karena bagaimanapun rumah itu menjadi simbol bersatunya orang-orang yang tinggal di situ. Artinya suami, istri, anak gitu. Ini tempat kita. Kemanapun kamu pergi kembalinya ke sini gitu ya. Itu filosofinya ada. Jadi kalau ayah bilang, gak usah takut bercita-cita punya rumah. Tapi tidak berarti bahwa harus segera punya. Tidak. Awal-awal boleh. Kontrak-kontrak dulu. Pindah sana, pindah sini gitu. Tapi nanti bisa ngerasakan pada waktu itu. Gak nyaman sama sekali kalau ayah ya. Jadi paling enak itu memang punya rumah sendiri. Berpikirlah seperti itu. Rumah ini sebagai simbol bersatunya orang-orang yang ada di dalam. Tempat berlindung. Kemanapun kamu pergi kembalinya ke situ. Nah itu perlu diusahakan. Jadi setiap orang bercita-cita lah punya rumah. Soal misalnya gaji saya cuma 5 juta. Bagaimana saya mau punya rumah? Gak usah terlalu dipikir. Dulu ayah juga waktu sebelum punya rumah itu gak pikir bisa beli rumah. Tapi ada jalan. Nah jalan itu bisa tercapai ketika apa? Ketika direncanakan kan? Jadi kita berpikir saya harus punya rumah. Kemudian kita bekerja keras untuk bisa membeli rumah. Kan gitu. Nah rezeki dari Allah turun. Ada jalan ya. Jadi kalau ayah tetap menganjurkan orang itu usahakan punya rumah. Sekecil apapun. Sesederhana apapun punya. Gue paling benci kata-kata bagaimanapun dia orang tuamu. Jangan minta-minta keluarga lu enak semua terus ini. Enggak, bantuin gitu. Maksudnya bantuin. Jangan komentarnya yang iya baik, emang baik. Cuma coba pikirin dulu gitu. Yang pernah terluka karena sikap orang tua. Yang bakal ngerti. Kadang anak cuma pengen denger kata maaf. Tapi kemungkinan besar gak akan terucap. Katanya yang diinginkan oleh anak yang terluka tuh. Hanya mendengar kata maaf dari orang tua. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Kenapa ya? Ya. Karena kan. Apa namanya. Orang tua ini kadang-kadang. Merasa diri itu di atas anak-anaknya gitu kan. Seolah-olah anak-anak ini sebagai pesuruh dia dan sebagainya kan. Ada banyak orang tua yang seperti itu gitu kan. Sehingga dia menganggap bahwa anak-anak itu lebih di bawah dia. Sehingga dia merasa bahwa dia mau apa aja terhadap anaknya itu boleh. Seolah-olah begitu. Tapi itu orang-orang yang berpendidikan rendah. Makin tinggi pendidikannya orang tua akan makin sadar. Bahwa anak itu adalah kewajiban orang tua untuk mendidik dia. Ke arah yang lebih baik untuk masa depan dia. Bukan masa depannya orang tua gitu. Konten-konten kita kan juga memberikan pelajaran tentang itu juga. Jadi ayah juga berharap orang tua juga mendengar konten-konten kita ini. Supaya dia tahu bahwa maunya anak muda itu seperti ini. Bagaimana kita harusnya berpandangan terhadap mereka. Tapi di samping itu juga anak-anak muda tidak boleh punya semangat seolah-olah menganggap orang tua itu seperti pembantu. Mohon maaf ini. Ada yang seolah-olah kamu punya kewajiban, kamu tidak punya hati kepada kami. Seolah-olah kan begitu. Tidak juga. Jadi orang tua itu punya kewajiban membesarkan anaknya dan mendukung sepenuhnya supaya anaknya itu maju dan jadi orang yang bermanfaat. Tapi di samping itu juga dia punya hak untuk mengatur anak-anaknya itu untuk menjadi baik. Jangan dibalik nanti gitu loh. Seolah-olah orang tua itu punya kewajiban kepada kita. Dan kita tidak punya kewajiban terhadap orang tua misalnya gitu. Ada kan anak yang punya pandangan seperti itu. Ya paham sekarang, paham mbak. Lagi kenceng-kencengnya untuk nge-push itu ke sini. Iya. Supaya anak-anak merasa, wah orang tua memang tidak mengerti apa-apa. Supaya. Iya. Dan itu dua-duanya yang ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri itu dua-duanya tidak bagus. Jadi bagaimana? Harus ada keseimbangan. Orang tua terhadap anaknya, dia punya kewajiban mendidik anaknya, mensupport anaknya supaya punya modal hidup. Bukan hanya modal uang, tapi modal hidup lah ya. Untuk masa depan dia yang lebih baik. Untuk menjadi orang yang sukses. Itu tugas orang tua itu. Kemudian tentu kalau kita hubungkan dengan agama juga, kewajiban orang tua untuk mengingatkan bahwa agama itu adalah salah satu sisi penting dalam hidup anak-anak itu kan. Supaya generasi ini tetap beragama gitu kan selamanya. Itu tugas dia. Tapi di samping itu, anak punya kewajiban juga kepada orang tuanya menghormati dalam arti quote-unquote ya. Karena yang menghormati itu tidak mengecilkan lah. Karena tidak sedikit juga anak-anak yang mengecilkan orang tuanya. Eh orang tua kita itu kan tidak paham dia. Ini gitu kan. Belum tentu. Banyak orang tua yang lebih cerdas dari anak-anaknya banyak. Jadi harus keseimbangan itu diciptakan dengan saling menghormati. Kenapa? Karena saling membutuhkan. Orang tua itu juga butuh sama anaknya. Contohnya butuh sama anaknya apa? Ya butuh bahwa anak ini kan adalah representasi dari dirinya. Kan orang punya anak itu diantaranya kan ingin supaya selalu dikenang. Nah apakah anak-anak ini menjadi orang yang bisa merepresentasikan orang tuanya? Dalam arti membuat orang tuanya itu merasa bahwa dirinya akan dikenang gitu lah. Apa? Tutor ngertiin cewek? Caranya cuma satu. Lu ulang apa yang dia omongin. Gini. Aku tuh udah bener-bener capek. Aku tuh gedek banget di rumah. Aku dimarahin terus. Iya ya gedek banget ya di rumah ya? Iya aku disuruh beberes rumah terus. Kenapa kamu yang disuruh beresin dulu? Masih. Padahal kan anaknya banyak. Emang aku doang. Kenapa harus aku terus sih? Anaknya pernah banyak. Padahal bisa suruh yang lain gitu masih. Iya aku tuh capek. Dimarahin terus. Semua apa-apa harus aku. Capek banget ya kamu ya? Iya. Semuanya harus kamu ya? Egois banget kan orang-orang di rumah? Ber-ber egois gak mikirin kamunya. Iya aku tuh udah pusing. Aku udah capek banget. Gila. Kamu pasti capek banget sih. Serius deh. Pusing kan kamu. Iya kamu kok kayak teka banget sih sama aku. Kamu ngerti banget deh sama aku. Jadi katanya kalau mau ngertiin cewek. Katanya tinggal diulang-ulang aja kata-katanya. Ya. Ya karena itu kan prinsip dasarnya ya itu. Kalau perempuan itu kalau dia menyampaikan masalahnya. Itu dia hanya ingin didengar aja. Jadi ketika si cowoknya itu mengulang kata-kata itu kan berarti dia merasa didengar. Katanya kayak gitu lah. Berarti cara paling mudah kalau kita lagi pusing kerjaan ya kan terus. Wah apa. Pasangan di rumah nih mau cerita nih. Ya kita ulang-ulang aja gitu ya. Gak usah digertiin. Didengerin aja. Apa yang dia ngomong itu didengerin. Iya tapi kan mendengarkan orang itu kan ada energinya juga kalau kita harus memahami. Tapi kalau cuma dengerin lewat doang kan gak ada energi yang kembang itu ya maksudnya. Kan kamu kan tidak perlu. Kamu kan tidak perlu memberikan solusi sama dia. Oh iya. Iya jadi dia ngomong kita dengerin omongan dia itu. Itu dia udah puas. Gitu lah. Kalau dia gak ada yang dengerin omongannya dia kesel banget. Jadi capai-capainya kita kita bisa pakai trik ini juga salah satunya ya. Dengerin itu kan artinya diam. Kamu jangan misalnya kalau dia ngomong misalnya gini. Saya di rumah ini tadi kan dia semua kerjaan kok ditimpakan. Terus kamu komentari. Ya kamu ngomong dong jangan mau. Itu dia gak suka. Itu bukan harapan dia. Harapan dia adalah bahwa kamu dengerin nih. Saya ini mengalami masalah seperti ini. Nah sebaliknya kalau orang laki. Orang laki kalau gak direspon dia merasa jengkel. Jadi dua kepribadian yang memang Allah menciptakan berbeda. Enggak maksudnya kan pasti ada kita momen dimana kita itu pura-pura dengerin kan itu pasti ada kan. Enggak mungkin ayah selalu dengerin 100% 24 jam ada ya. Pura-pura enggak ada pasti. Bukan istilahnya bukan pura-pura enggak dengerin. Berusaha memahami. Tapi sebenarnya udah capek tapi ya sudah ditanya aja tapi kita gak paham. Dia sudah senang itu didengarkan. Kita diem itu dia sudah senang. Jangan dia ngomong kita langsung ngomong. Dia ngomong langsung kita respon. Dan apalagi kalau kita menunjukkan bahwa oh kamu itu salah. Wah dia gak suka gitu. Jadi lebih baik kayak gini Mbak Isara ini diulangin aja ngomongan. Kalau udah capek banget maksudnya gitu ya. Itu salah satu trik. Namanya trik ya. Trik itu artinya sehat. Tidak tulus. Tidak mudah ya trik. Sejatinya tidak ada anak introvert di hadapan orang tuanya. Yang ada adalah anak yang terluka dan kecewa. Anak terluka dan kecewa selalu berlindung dibalik kata introvert. Untuk memberitahu bahwa gue gak ngomong sama lo. Itu sebenarnya terluka. Karena se-introvert-introvertnya anak. Jika dia punya koneksi sama bapak ibu. Terus bapaknya. Dia akan menjadi anak yang bawel. Di luar boleh aja dia. Dia masuk lingkungan baru dia. Nama gue ini. Baik. Dia jangan ngobrol. Tapi di rumah dia akan spontan. Dia akan bilang. Bapak. Aku tadi baru ketemu nih pak. Katanya tidak ada anak yang introvert kan ya. Jadi kalau sama orang tuanya pasti dia. Ngomonglah gitu. Enggak tertutup. Ya orang. Anak tentu. Kepada orang tuanya itu dia ingin menyampaikan banyak hal. Tapi ada juga orang tua-orang tua yang tidak. Mau mendengarkan gitu kan. Itu betul yang kata-kata begitu. Tapi kalau dibilang tidak ada anak introvert itu. Maksudnya anak seberapa. Kalau anak kecil mungkin enggak ada. Tapi kalau anak dewasa ya ada introvert. Introvert itu kan salah satu bentuk keperibadian. Dan itu bukan penyakit introvert itu. Oh iya betul. Iya iya. Jangan dianggapin bahwa introvert itu penyakit tidak. Mungkin maksudnya dia ini introvert itu pendiam. Maksudnya gitu. Mungkin ya. Jadi tidak ada anak itu pendiam kepada orang tuanya gitu. Nah mungkin maksudnya itu sebenarnya. Oh iya. Introvert itu pasti ada lah anak yang introvert. Iya makanya. Jadi kalau dibilang misalnya apa namanya. Anak itu tidak mau ngomong. Karena dia merasa kecewa. Kalau dia bicara misalnya disalahkan terus. Itu ayah setuju itu. Banyak anak-anak seperti itu. Dia tidak mau berpendapat. Tidak mau menyampaikan pendapat. Karena begitu dia mau mengomentari kata-kata kita. Begitu ngomong baru satu dua kata. Tiba-tiba sudah kita stop. Seolah-olah. Sudahlah kamu belum waktunya untuk memberikan masukan tentang hal ini misalnya. Itu tidak boleh memang. Jadi ya tetap kita harus menyisihkan waktu untuk berkomunikasi sama anak. Kan tujuannya untuk itu. Jadi itu nantinya akan ngefek ke anak jadi tidak percaya diri gitu ya. Iya. Maksudnya di luar sana nanti. Di luar iya. Dia jadi gak bisa ngomong di depan orang banyak. Takut ngomong, takut salah. Takut kalau ngomong nanti salah gitu. Karena sama orang tuanya di waktu kecil. Dia ngomong disalahin mulu gitu ya. Dan itu banyak terjadi di Indonesia. Kan cuman anak-anak Indonesia. Di sekolah-sekolah itu kalau ditanya ada pertanyaan. Gak ada yang ngacau. Karena dia takut nanti kalau dia tanya. Dianggap pertanyaannya itu pertanyaan yang bodoh. Jawab pertanyaan juga gitu. Pertanyaan yang misalnya. Dua kali dua sama dengan berapa. Itu orang masih berani jawab. Tapi begitu. Opini dia tentang sesuatu. Anak itu gak mau ngomong. Itu berarti apa? Memang karena anak-anak Indonesia ini kebanyakan ya itu. Baru mau keluar pendapat. Udah langsung di cut sama orang tuanya. Di rumah kebiasaannya begitu. Itu betul. Takui sama ayah itu banyak terjadi. Banyak sekali. Padahal kan orang ada istilahnya di dalam pendidikan itu. Orang bertanya. Itu kelihatan bodoh sebentar. Tapi kalau kamu enggak tahu. Kalau kamu enggak mengerti tentang sesuatu. Kamu tidak bertanya. Maka kamu bodoh selamanya. Kalau kamu tidak mengerti tentang sesuatu. Dan kamu bertanya. Kalau pertanyaanmu itu pertanyaan yang bodoh. Kamu bodohnya hanya sebentar. Ya kan. Habis itu kan akan mendapatkan jawaban dari gurunya. Nah ini jika gurunya juga bisa menjawab dengan baik ya. Kadang-kadang juga gurunya kurang wawasan juga gitu loh. Ya ini memang risiko negara sedang berkembang begini. Tapi sebetulnya sekarang sudah ada internet. Ada AI segala macem. Mungkin dia bisa cari tahu sendiri sebenarnya itu. Ya akhirnya apa? Akhirnya dia tertutup. Hah? Tertutup jadi kan. Masa dia tertutup gimana? Tidak mau komunikasi sama gurunya. Tidak mau komunikasi sama orang tuanya. Dia setiap ada pertanyaan dia langsung buka internet. Ada jawaban di internet. Tapi jawaban di internet yang tidak pasti benar. Karena banyak juga artikel-artikel ya. Pernyataan-pernyataan di internet itu orang asal bunyi aja. Oh iya tapi kalau pakai AI sih sekarang mereka akan kompil semua data yang ada di internet. Cari yang paling valid yang mana. Iya boleh. Tapi ya itu orang tetap perlu membaca buku. Iya kan? Dan ketika kita membaca buku itu terserahkan. Tidak bisa terjawab dengan baik ya ayah baca lagi bukunya itu. Buku yang dulu-dulu udah pernah dibeli. Tapi kan membaca buku juga akan memutus komunikasi dengan guru dan dengan orang tua juga kan? Sama aja berarti. Tidak itu membuka wawasan sehingga kita jadi berani ngomong. Berani bicara, berani beropini. Oh iya sih. Berarti intinya tak tarik garis lagi. Inti terakhirnya ini adalah kalau misalnya anakmu berpendapat ini misalnya itu. Tapi pendapat anak ini salah atau ponyol. Itu sebagai orang tua gimana? Harus diterima dulu. Diterima pendapat itu. Kemudian diajak diskusi. Untuk meluruskannya. Jadi meluruskannya bukan, oh salah kamu yang benar adalah begini. Bukan, tapi diajak diskusi sehingga dia akan tahu. Oh pandangan saya itu tidak benar. Yang benar adalah kira-kira begini. Atau tidak 100% benar lah. Ya kan? Jadi kita juga tidak boleh mutlak-muterakan. Seolah-olah, oh kamu salah 100% masuk keranjang sampah misalnya. Pandangan dia jangan. Jadi kita luruskan aja. Kita kasih arahan gitu kan. Tidak apa-apa orang tua begitu. Tapi kalau selama sekali langsung memutus. Seolah-olah, udahlah kamu tidak usah ngomong aja. Kamu tidak mengerti ini gitu kan. Nah itu tidak boleh.